Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhamari Selamat datang di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu ser dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 9 Episode 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cerita berlanjut Di atas puncak gunung yang menjulang tinggi Suasana terasa sangat tenang dan sunyi Vegetasi yang mengijau dan lebat Melabisi puncak gunung raksasa tersebut Menciptakan pemandangan yang luar biasa indah Sebuah jalan kecil berkerikil Terlihat membelah lautan Terlihat membelah hutan Melintasi lereng yang curam Dan mengarah ke sebuah alun-alun hijau Di ujung alun-alun Berdiri dengan gagah sebuah menara batu Kabur setinggi hampir 100 kaki Terdiri dari 9 tingkat yang menjulang Menuju langit Menara ini dengan pola-pola aneh di permukaannya Yang seolah-olah terbentuk secara alami Memancarkan kesan keagungan yang sederhana Namun penuh misteri Aura ketenangan dan kemantapan Mengalir dari menara tersebut Menambah kesan kokoh pada area di sekitarnya Yang kini ditumbuhi oleh rumput liar Di hadapan menara raksasa itu Sentuju duduk tenang Dengan postur yang tegap namun santai Mengenakan jubah abu-abu sederhana Wajahnya halus dan tampan Memancarkan ketenangan yang luar biasa Meskipun terlihat seperti orang biasa Hanya mereka yang memiliki kepekaan luar biasa Yang bisa merasakan kekuatan Yuan Yang dahsyat tersembunyi Di balik kesunyian pria itu Di tengah ketenangan itu Tiba-tiba mata Sentuju terbuka Pada saat yang bersamaan Kekuatan Yuan yang sangat besar Meledak dari tubuhnya Sebelum dengan cepat dikendalikan Dan ditekan kembali Dengan satu lampayan tangan Wajahnya yang tampan Menunjukkan kehiranan sesaat Pandangannya tertuju ke arah kaki gunung Dimana dia merasakan Suasana yang tiba-tiba berubah Seolah-olah udara disana Menjadi lebih panas Dan penuh dengan kegelisahan Seketika Suara mendesing terdengar dari kejauhan Sesosok tubuh melesat dengan cepat Lalu mendarat di alun-alun Di depan menara kapur Orang itu adalah seorang murid muda Dari klan Sentuju Dia membungkukan badan dengan hormat Matanya memancarkan kekaguman Saat menatap Sentuju yang ada di depannya Dengan nada rendah Murid itu berkata Kakak Sentuju Tetua klan telah mengirimku Untuk memberi tahu Bahwa ada insiden tak terduga Yang terjadi dalam pertemuan Beladiri kali ini Sentuju Yang selama ini duduk dengan tenang Mendengarkan tanpa menunjukkan Perubahan besar dalam ekspresinya Dia sudah terbiasa dengan berbagai kejadian Dan tak terduga di medan pertempuran Apalagi dalam pertemuan Beladiri antar klan Baginya Segala sesuatu hanya masalah waktu Dengan perasaan yang cukup tertarik Sentuju bertanya Oh Siapa yang menang dari empat klan? Murid itu pun menjawab Klan West saat ini berada di atas angin Namun Klanku telah mengundang Seorang pembantu eksternal yang sangat kuat Pembantu itu sekarang sedang menantang Metode Asura Jika dia berhasil Klanku akan mampu Membalikkan keadaan Dan berhak menantang Mukaka Kata-kata itu akhirnya Memunculkan sedikit perubahan Pada wajah tenang Sentuju Dia menatap muridnya Dengan pandangan yang lebih serius Sambil tersenyum tipis Sentuju berguma mengatakan Seseorang berani menantang Metode Asura Namun Meski Sentuju sedikit terkejut Wajahnya tetap tak menunjukkan Banyak kekhawatiran Bagi seseorang dengan kekuatan sepertinya Bahkan ahli generasi yang lebih tua sekalipun Tidak akan membuatnya gentar Dalam pandangannya Persaingan antar generasi muda Dari empat klan ini Hanyalah sebutir debu yang tidak signifikan Sentuju kemudian berkata Baiklah Kembalilah dan beritahu Tetua Bahwa aku akan mempertahankan Menara kekacauan ini Kika hancuran disini Sangat bermanfaat Untuk kultifasi tubuh Asuraku Jika aku dapat memasuki Menara sekali lagi Aku tak akan gentar Meskipun bertemu dengan Dua orang itu lagi Lantas Mulit Sentuju buru-buru Menunduh hormat dan segera pergi Saat sosoknya menghilang Sentuju tersenyum tipis Sambil bergumam pada dirinya sendiri Menarik sekali Jika orang itu berhasil Mencapai tempat ini Dia memang layak menjadi lawanku Namun Menara ini masih akan menjadi Milik klan Sentuju selama setahun lagi Sementara Sentuju kembali Kemeditasinya Di tempat lain Pertempuran sengit sedang berlangsung Di alun-alun yang ramai Di tengah hiruk piku pertempuran Lindong berdiri sendirian Menghadapi dua lawan kuat dari klan Wei Yaitu Wei Zhen dan Chen Luo Kedua pria itu tampak seperti iblis Yang penuh dengan niat membunuh Namun Senyum tipis menghiasi wajah Lindong Sementara matanya yang hitam pekat Dipenuhi dengan hasrat bertarung yang membara Saat ini Wei Zhen mengecek Lindong dengan suara sinis Kami berencana membiarkanmu hidup Sampai pertemuan ini selesai Tapi sepertinya kau ingin mati lebih cepat Di sampingnya Chen Luo tidak berkata apa-apa Hanya ada senyum dingin di wajahnya Saat dia memanggil tombak hitam panjang yang tampak berbahaya Aura Yin Qi yang menyeramkan memancar dari senjata itu Menandakan bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas rugawi Tiga aura kuat segera mengunci Lindong Wei Zhen dengan percaya diri kembali mengajak Lindong Aku ingin tahu Berapa banyak putaran yang bisa kau tahan Melawan kami bertiga Namun Lindong tidak terpengaruh Dia malah tersenyum tipis dan berkata dengan tenang Tak perlu banyak putaran Cukup satu gerakan Kata-katanya menyebabkan mata Wei Zhen dan Chen Luo menyipit Namun sebelum mereka bisa merespon Lindong mulai bergerak Dengan cepat Dia membentuk sekel tangan dan menepuk tanah dengan keras Dalam sekejap Fluktuasi energi aneh menyebar dari tanah di bawah kaki mereka Bumi mulai bergetar Dan tanah yang subur di sekitar mereka mulai mengering dan layu dengan cepat Kekuatan hidup dan energi dari daerah sekitar Ditarik dan diserap oleh Lindong Para tetua dari empat klan yang menyaksikan pertempuran itu Segera berdiri terkejut Seni beladir yang digunakan Lindong sangat tirani Mampu menyerot kekuatan hidup dari bumi itu sendiri Para tetua bisa merasakan betapa luar biasanya Seni beladiri ini Dan kekuatan yang di bawah Lindong benar-benar mengesankan mereka Seketika Guso memandang Lindong dengan serius dan bergumam dan berkata Seni beladiri ini Lebih tirani Daripada seni merangkul bulan milik klanku kita Di sisi lain Di puncak gunung Sen tuju merasakan perubahan energi ini Matanya yang tertutup rapat terbuka lebar Menyadari bahwa kekuatan besar sedang beraksi di panggung gunung Dia menyentuh tanah dan merasakan aliran energi yang terserap Menuju lokasi pertempuran Sambil tersenyum Sen tuju nampak begitu tertarik dengan seni beladiri tirani itu Ia juga beranggapan Kalau Lindong ini memiliki kemampuan yang cukup untuk menarik perhatiannya Dengan pemikiran itu Sen tuju tahu Bahwa mungkin pertemuan beladiri kali ini akan lebih menarik Daripada yang dia duga sebelumnya Pria misterius yang menantang metode Asura Mungkin saja benar-benar layak menjadi lawan seimbang baginya Dan jika demikian Sen tuju siap untuk mempertahankan kebanggaan klannya Beralih di arena Semua mata terarah pada sosok yang berdiri kokoh di pusat alun-alun Pilar cahaya energi raksasa Tiba-tiba meledak ke langit Suaranya menggelegar hingga terdengar dari kejauhan Dentang pembesar menggema Mengguncang ruang dan waktu Gelombang energi yang dihasilkan begitu kuat Hingga menciptakan distorsi pada realitas di sekitarnya Di antara kerumunan yang menonton Kebingungan dan keterkejutan tergambar jelas di wajah banyak orang Mereka terpengarah melihat pemandangan aneh di atas Beberapa ahli dari berbagai klan segera mengubah ekspresi mereka menjadi serius Mereka tahu bahwa sosok kurus di dalam pilar cahaya itu Lindong bukanlah sosok sembarangan Meskipun dia baru mencapai ranah awal kehidupan mendalam Serangan yang baru saja dia lepaskan Tidak mungkin dilakukan oleh ahli biasa di tingkatnya Dengan perasaan yang waspada Beberapa orang di sekitar sana mengakui Kalau Lindong ini benar-benar luar biasa Mereka menyadari Bahwa Lindong telah mengumpulkan kekuatan besar Cukup untuk menyelesaikan pertarungan dalam satu serangan Rencananya jelas Mengakhiri pertempuran dengan cepat Sebelum lawan-lawannya bisa memanfaatkan Kelemahan yang mungkin muncul Dalam pertempuran panjang Namun Di hadapan Lindong pendiri trio yang sama sekali tidak bisa diremehkan Yaitu Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li Mereka adalah ahli yang saat disegani di dunia bila diri Wei Zhen, pemimpin dari trio tersebut Dengan cepat menyadari bahaya yang mengancam mereka Rasa angkuh yang sebelumnya tergambar di wajahnya lenyap Digantikan oleh kesadaran bahwa jika mereka kalah dari Lindong Nama baik dan reputasi mereka akan hancur Sambil menoleh ke arah Chen Luo dan dengan marah Wei Zhen berkata Dia sepertinya ingin menjadikan kita batu loncatan untuk ketinarannya Kita harus menggunakan kekuatan penuh Bocah ini tidak bisa diremehkan Mendengar ini Chen Luo pun menganggu Meskipun ketidak relaan tersirat di wajahnya Dia juga merasakan sedikit ketakutan di hatinya Saat melihat pilar energi raksasa yang terbentuk di atas kepala Lindong Ini bukan serangan biasa Kekuatan yang Lindong keluarkan kali ini sungguh luar biasa Mereka berdua bersama dengan Wei Li Segera mengusatkan seluruh kekuatan mereka Aura yang mengelilingi mereka begitu menakutkan Hingga udara di sekitar mereka terasa bergetar Sementara itu Wei Zhen yang memegang pedang raksasanya Memegi keras dan berkata Mari kita lihat seberapa kuat dirimu Lindong Kilatan pedang yang dipancarkan Wei Zhen melesat ke langit Membentuk gunung dengan puncak tajam Di sisi lain Chen Luo mengerahkan kekuatan tomba hitam panjang yang dipegangnya Tomba itu dikelilingi kabut hitam kelabu Yang menyerupai arwah menakutkan Melolong ke arah Lindong Seolah-olah ingin menelannya bulat-bulat Kekuatan tiga ahli itu terwujud dalam bentuk serangan luar biasa Masing-masing melepaskan teknik terbaik mereka Mereka tahu Jika mereka berhasil memblokir serangan Lindong Dia akan kehabisan energi dan mereka bisa dengan mudah mengalahkannya Namun Lindong tetap tak tergoyahkan di dalam belar cahaya Tetapannya yang gelap dan tenang mengamati ketika lawannya yang telah melepaskan kekuatan penuh mereka Saat dia mengenggam kedua tangannya Ruang di belakangnya retak Dari kekosongan itu Muncul sosok samar dan buram Yang seolah-olah berasal dari zaman kuno Sosok itu membawa niat bertarung yang sangat mengerikan Hingga banyak orang di sekitar merasakan darah mereka mendidih Dengan suara rawangan yang menggelegar Sosok itu melangkah maju Meskipun tak mampu sepenuhnya menembus kekosongan ruang dan waktu Niat bertarung yang dibawanya cukup untuk mengetarkan dunia Dari langit, segel bercahaya raksasa turun dengan kecepatan luar biasa Langsung menuju trio Wai Zen Wai Zen yang melihat segel bercahaya itu mendekat Segera menebas pedangnya dengan kekuatan penuh Gunung yang terbentuk dari kilatan pedangnya mulai pecah Berubah menjadi bilah gunung raksasa yang diarahkan ke segel itu Di sampingnya, Chen Luo melayangkan tombaknya yang penuh dengan kabut hitam Menyerang segel dengan kekuatan yang sama menakutkannya Wai Li masih kemudian lebih lemah Juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukung serangan mereka Tabrakan terjadi di langit Menimbulkan ledakan dasyat yang membuat dunia sejenak sunyi Suara ledakan yang kemudian terdengar seperti gunung berapi meletus di angkasa Energi liar dan tak terkendali Menyapu medan pertempuran Menyebabkan banyak ahli yang menonton terkena dampaknya Beberapa di antaranya bahkan terlempar ke tanah Memuntahkan darah akibat gemba susulan Yang dihasilkan oleh ledakan tersebut Namun, yang menjadi pusat perhatian adalah hasil dari benturan antara serangan Trio Weizen dan segel bercahaya lindung Ketika energi yang tersisa mulai meredah Seluruh gunung tampak berantakan Dan tanah di bawahnya telah hancur berantakan Tatapan banyak orang tertuju pada langit Mereka menahan nafas Ingin mengetahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang Di udara, empat sosok masih berdiri Meskipun jelas ada yang tak beres Wiley, orang yang pertama kali merasakan dampaknya Memuntahkan darah dan terjatuh ke tanah Dengan kecepatan luar biasa Pakaian di tubuhnya hancur Dan darah memancar dari pori-porinya Menandakan bahwa dia mengalami luka yang sangat parah Di sebelahnya, Weizen juga terlihat sangat menderita Tangannya gemetar saat memegang pedang raksasanya Dan darah menetes dari ujung pedangnya Ekspresi angkunya kini digantikan oleh ketakutan Chen Luo pun tidak jauh berbeda Tubuhnya yang sedikit berketar mengungkapkan Betapa beratnya pertarungan ini bagi dirinya Lindong, meskipun terluka Masih berdiri tegak Dua lubang berdarah terbuka di lengannya Namun dia tampak acuh-taacuh terhadap luka-lukanya Dengan tatapan dingin Dia menatap kedua lawannya Dan mengucapkan dengan suara tenang Namun penuh kepastian Kalian sudah kalah Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Lindong Weizen dan Chen Luo menyemburkan darah Tombak hitam dan pedang raksasa mereka mulai retak Menunjukkan betapa parahnya kekalahan yang mereka alami Seperti burung yang kehilangan sayap Mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras Meninggalkan bekas luka besar di medan pertempuran Seluruh area sunyi Hanya suara nafas tertahan yang terdengar Semua orang yang menonton tidak dapat mempercayai hasilnya Lindong, seorang ahli yang dianggap tidak memiliki kesempatan Melawan trio kuat itu Ternyata mampu mengalahkan mereka dengan satu serangan Di tengah kehendangan itu Lindong perlahan mengangkat tangannya yang berlumuran darah Membersihkannya dengan gerakan tenang Dia menoleh ke arah wasit klan Sentu Dan dengan suara yang lembut namun penuh kuasa Lalu bertanya Bisakah hasilnya diumumkan sekarang? Dengan pertanyaan itu Kehendangan di gunung menjadi semakin tegang Seolah-olah waktu sendiri berhenti untuk mengakui Kemenangan Lindong yang luar biasa Di tengah kesunyian yang mendalam Suara lembut Lindong perlahan menggema Mengembalikan kesadaran para penonton yang sebelumnya terpana Kehendangan yang membekap Tiba-tiba pecah oleh realisasi yang mengejutkan semua orang Lindong benar-benar menang Para penonton merasa tidak menyangka Kalau Lindong benar-benar menang dalam pertarungannya Orang-orang di sana saling memandang Seolah-olah masih belum percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan Meski mereka menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala sendiri Kenyataan bahwa Lindong berhasil mengalahkan tiga ahli puncak Karena kehidupan mendalam sulit diterima Di udara Wasit dari klan Sentu menatap kosong ke arah Lindong Sebelum akhirnya kembali sadar Di balik tatapannya yang tajam Ada kekaguman yang diam-diam ia simpan untuk Lindong Kemenangan ini jelas memberi Lindong kelayakan Untuk menantang jenius besar dari klan Sentu Sentu Ju Suara wasit itu kemudian menggema ketika ia mengatakan Kalau metode Asura kali ini Dimenangkan oleh Lindong dari klan Gu Namun di sisi lain Anggota klan Wei terdiam dengan wajah pucat Pertarungan yang mereka kira akan menjadi kemenangan mudah Berubah menjadi mimpi buruk Kekalahan yang begitu mengejutkan Ini sulit diterima oleh para tetua klan Wei Kemenangan ini membuat seorang tetua dari klan Wei menjadi begitu marah Dan bertanya-tanya Siapa bucah itu sebenarnya Dia bukan berasal dari wilayah laut angin surga Jika tidak Namanya pasti sudah terkenal Dia berani melawan klan Wei kita Orang ini benar-benar ceroboh Ketika kemarahan membara di sisi klan Wei Suasana berbeda melingkupi klanku Sorak-sorai kegembiraan bergembar di seluruh barisan mereka Gusau Tetua klanku Menganggup puas Senang dengan kemenangan yang tak terduga ini Sementara itu Kuyuntian tampak benar-benar begitu terkejut dan berkata Kalau Lindong sangatlah luar biasa Ia juga tampak sedang menatap Lindong dengan mata penuh kekaguman Jika ia yang harus mengadui metode asurat tadi Bahkan ia tidak yakin akan memiliki keberanian yang sama dengan Lindong Di antara kerumunan Kumengki berdiri dengan senyum lembut di bibirnya Tatapannya terpaku pada Lindong Cahaya kagum terpancar dari matanya Memperjelas bahwa pemuda itu kini telah merebut hatinya Setelah pertarungan usai Lindong turun dari langit Mendarat di hadapan anggota klanku Saat dia mendekat Aroma harum menyambutnya Kumengki dengan senyum manis berdiri di hadapannya Kumengki kemudian mencoba bertanya kepada Lindong Apakah kamu baik-baik saja Lantas Lindong menganggu Meski merasa sedikit aneh dengan kelembutan Kumengki Biasanya sikamnya agak sulit dicangkau Namun kini perasaan itu tampak hilang sepenuhnya Lalu Lindong balik bertanya kepada Kumengki Berapa lama lagi sebelum kita bisa menantang klan Sentu Lindong bertanya kepada Gusau Gusau pun menjawab Jangan khawatir akan hal tersebut Kamu sudah bertarung keras hari ini Oleh karena itu Peristirahatlah dulu Besok kita akan mendaki gunung Dan memulai pertarungan terakhir Jika kita menang besok Kamu akan mendapatkan kesempatan masuk ke menara kekacauan Gusau juga sempat memberitahu Lindong Jika Lindong tinggal di klanku untuk sementara waktu Ia yakin bahwa tahun depan Lindong pasti akan mendapatkan kesempatan lain Untuk masuk menara kekacauan Dan hal itu akan sangat baik untuk pelatihan Lindong Lindong pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya Sambil berkata Maaf panah tua Gusau Ada hal-hal lain yang harus aku selesaikan Jadi saya mungkin harus pergi setelah ini Meskipun kecewa Gusau mengangguk dengan pengertian dan mengatakan Jika itu pilihanmu Maka aku tidak akan memaksamu Tak lama setelah percakapan ini Seorang tetua dari klan Sentu Sentutau terbang ke udara Mengumumkan hasil resmi Klan Gu telah menang hari ini Dan mereka memiliki hak untuk menantang klan Sentu besok Jika mereka menang lagi Kuota untuk menara kekacauan akan menjadi milik mereka Setelah itu Lindong menatap Gusau dan mencoba bertanya Bagaimana format pertarungan besok Lantas Gusau pun menjawab Kamu hanya perlu mengalahkan penjaga menara Sentu Ju Klan kita hanya bisa mengirim hingga tiga orang Mendengar jawaban ini Lindong sempat merenung Sebelum menghilangkan kepalanya Sambil berkata Dalam pertempuran seperti ini Lebih banyak orang Justru akan membuatnya lebih rumit Sambil melatap Lindong dengan tajam Gusau melepaskan rasa penasarannya dengan bertanya Maksudmu Kamu ingin bertarung sendirian Mendengar pertanyaan ini Lindong pun menganggu dan membenarkan hal tersebut Dia tidak ingin kehadiran orang lain yang kurang cocok dengan ritmo pertarungannya Justru mengganggu fokusnya Sentu Ju jelas akan menjadi lawan yang sangat kuat Dan Lindong tahu Bahwa dirinya harus menghadapi pertarungan ini sendirian Demi memenangkan kuota menara kekacauan Meskipun awalnya Gusau tamak ragu Namun akhirnya setuju Jika itu memang keinginan dari Lindong Maka yang kelanku bisa lakukan hanyalah mendukung Lindong saja Lantas Lindong pun menganggu setuju Lindong menyadari kalau Sentu Ju bukanlah lawan yang bisa diremehkan Dan Lindong tahu bahwa besok akan menjadi ujian terberatnya Di kejauhan Sentu tahu meninggalkan tempat itu setelah pengumuman terakhirnya Dan kerumunan pun perlahan mulai bubar Namun Lindong yang tidak pergi bersama anggota kelanku tiba-tiba merasa sesuatu Dia menoleh ke arah puncak gunung Dimana sesosok tubuh berdiri dengan aura berat yang memenuhi sekitarnya Yakni Sentu Ju Sentu Ju yang berada di puncak gunung itu menatap Lindong dengan pandangan tajam Seolah-olah menguji keberanian pemuda itu dari kejauhan Dengan gerakan tangan Sentu Ju mengumpulkan kekuatan Yuan yang padat Membutuhkan puncak gunung energi yang jatuh dengan cepat menuju Lindong Lindong tidak tinggal diam Dengan cepat dia memanggil kuali raksasa merah Yang menabrak puncak gunung kekuatan Yuan itu Menghancurkannya dalam sekejap Ketika tatapan mereka bertemu Lindong hanya berkata dengan tenang Apakah kamu ingin memajukan pertandingan? Seketika Sentu Ju terkekeh pelan dan berkata Kamu sangat menarik Tapi aku ingin kamu datang dalam kondisi terbaik Sampai jumpa besok di depan menara kekacauan Setelah mengatakan itu Sentu Ju menghilang Meninggalkan Lindong yang berdiri teguh Matanya menyipit penuh tekat Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh